Intro Kalian mendengarkan LLG Podcast Sebuah podcast yang merisikan berbagai konten yang berhubungan dengan video game Dari A sampe Z Gue Arman Dan gue Klik Hari ini kita bakal mulai podcast perdana dari lucu-lucu gaming nih Lik Ya gak? Yuk Ini kita mau ngomongin apa nih Man? Karena puasa sih enaknya kita cari sesuatu hal yang berhubungan sama puasa ya Karena lucu-lucu gaming Game Dan sekarang puasa Berarti kita harus ngomongin game-game yang berhubungan sama puasa Lik Biasanya waktu pas kecil Waktu gak berburti tuh anak-anak kecil tuh mainnya main bola Main tap jongkok Main galasin Main layangan Bentengan Pokoknya macem-macem deh game-game tradisional Nah kalo sekarang tuh kita udah jarang liat Lik ya Nah iya nih bener nih Kan zaman udah beda ya Ya otomatis sih gamenya kan berubah gitu loh Pak Ya kan? Yang dulunya tadi yang lu sebutin tuh Yang main tap jongkok lah segala macem Sekarang tuh main kan game online Yang ada Mobile Legends, PUBG ya kan? Nah sekarang di jaman yang setiap rumah tuh udah rata-rata ada wifi-nya Game udah ramah sama handphone Lo tuh mau buburit sekarang mainnya main apa Pak? Lo sendiri nih kalo dulu mungkin main tap jongkok segala macem Sekarang lo main apa? Kalo sekarang ya Gue kebanyakan sih Gue main ML sih Pak Main ML ya? Gue main ML Baru satu Pak lagi puasa Pak? Nah ini nih menarik nih Pak nih kalo lu tanya makro apa enggak ya Kan lu tau gak? Kan kebanyakan kan main ML ya lu tau sendiri Yang main kan bocah-bocah Nah itu dia Pak Ada yang dia noob Ada yang dia jago Itu kayak ngelatih diri kita Itu buat kagak toxic gak sih? Oh lebih sabar lagi berarti ya Dan justru kalo sabar tuh Pak Kalo gak salah ya Justru kita makin dapet pahala tambahan Pak Mas Puasa Pak Makin dapet Nah ini Berarti tinggal gimana menyikapinya Pak ya Kalo kita kepancing toxic Ya kita makro ya kan? Iya Cuman kalo kita bisa nahan kita dapet tambahannya Jadi kayak lu kayak game online tuh kayak dua bilah mata pisau asik Asik Koin, koin bermata dua Koin, koin bermata dua Tergantung gimana lu menyikapinya Kalo lu bisa memanfaatkan game online ini dengan baik ya kan? Lu gak toxic Terus apa lu gak komen macem-macem Lu gak bullying apa segala macem Bakal jadi pahala buat lu Tapi kalo lu nya kalah ya kan? Apa maksudnya keimanan lu kalah Lu ngomongin yang toxic Lu ngatahin segala macem Yaudah Yang lu dapet itu ya dosa gitu loh Bisa Mungkin bisa batal Bisa sampe ke batal ya kan? Bisa, bisa jadi Iya Nah tapi kan itu zaman sekarang Lik ya Udah game mobile gitu Kalo zaman dulu nih Godaannya pas ke warnet atau ke rental pass tuh apaan? Kalo sekarang kan ya Player-player toxic lah kalo kita ketemu di game mobile Kalo dulu tuh apa? Nah kalo dulu ya Ke warnet apa ya? Dulu itu Wah kalo kita masuk warnet nih emang Emang apa ya? Ngeselin sih pak Karena ketika kita masuk warnet dalam kondisi puasa Itu belum tentu manusia-manusia yang disitu itu puasa Nah itu dia Itu gue ngerasain juga Di meja Ya lu tau dah Gue masuk ke warnet nih Itu di meja itu udah ada granita lah Apa? Mie Indomie Udah ada mie-mie Ya Allah Operatornya udah santuy ya? Operatornya santuy Gitu loh Sampai dipajang Jual kopi Jual ini Ya Lah bagaimana ya? Apalagi kalo yang kayak kulkas Lu tau kan? Minumannya tuh udah mbun-mbunnya gitu Aduh Tuh kalo siang-siang pak Godaannya Parah sih Belom lagi nih pak Kalo di warnet Ini jaman dulu kan pak ya Pasti kalo masih jaman warnet yang bilik-bilik tuh ada aja dua sejoli pak Itu pak Bahaya banget itu Ah lu man Suka ngomong diri lu sendiri? Iya Gue dulu anak PS pak Bukan anak renta Oh anak PS ya Anak PS gue Iya Tapi emang dulu tuh banyak ya Emang di jaman lu banyak tuh ya Yang satu bilik tuh berdua gitu cowok-cewek Ada Ada Suka pulos-pulos sekolah gitu kan Berduaan Iya gue sih gak ngerti ya Maksudnya mereka ngapain Ya bisa aja kan Kayak mereka ngerjain tugas kelompok gitu loh Barangnya Bisa jadi Satu kelompok dua orang gitu Mungkin yang aneh-aneh Emang kocak sih ya Kalo orang pacaran tuh di bilik Nah man Kan lu bilang tuh Apa ya Lu ke rental kan Kalo gue kan bocah warnet nih Dulu nih Nah lu bocah rental kan Nah kalo di rental itu apa sih Kalo gue rasa Gak ada apa-apa lah ya Di rental mah Sebenernya kalo untuk yang jaga nih Poinnya hampir sama kayak Operator warnet Suka memancing buat jajan juga nih Iya Tapi kalo untuk sesama Pemain nih gitu Sesama yang nyema PS Itu biasanya taruhan nih Main bola nih Main bola Main bola Biasanya Ayo kalah bayar Misalnya Gue main berdua Terus kita main dua jam Dalam dua jam itu Misalnya dapet Delapan game Siapa yang menang paling banyak Itu gak bayar Yang kalah itu bayar Gitu like Bayar billingnya ya Eh bayar Iya bayar billingnya ya Belom lagi nih Kalo emang temen kita agak toksik Kalo kita kalah nih Pasti dicengginnya mati-matian nih Jadi tuh sampe kesel banget Di hati Lik Tuh gak sih Sampai bilang depan gawang Ntar dia mundur lagi Gitu-gitu dimain-mainin Lik Untungnya sih gue dulu yang main-mainin Lo tau gue kan Gue sih gak pernah yang dibully gitu Gue gak pernah Tapi gue gak tau nih ya Gue gak tau nih Kan Gue punya ade Gue punya ade Di rumah gue juga sempet waktu itu punya PS juga Ade gue ngerengek minta ikutan Minta ikutan main PS Gue kasih dong stick dua Tapi ujungnya gak gue colok Seolah-olah kayak dia main Ayo deh main Nah menurut lo Gue batal gak Itu jatohnya kebohongan ya Kebohongan ya Kebohongan Tipu daya Ya kan Muslihat 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 Nah itu akal bulu selik Sebenernya sih makruh Lik Harusnya Lik ya Lo jatohnya kayak Abu Nawas Sotoy lo Abu Nawas Abu Nawas kan akalnya gitu tuh Likik-licik gimana gitu Untuk meluruskan apa yang dia mau gitu Biar lancar-lancar gitu Tapi hal ini gue yakin sih Kebanyakan ngelakuin ini gitu Kalau punya ade atau lu punya saudara kecil gitu kan Pasti banyak ngelakuin kayak gini-gini Apalagi yang masih tinggalnya agak di pinggir-pinggir gitu ya Yang kena banget sama rental Kena banget sama warnet gitu ya Itu Itu dia tuh Nah omongan puasa nih Lik ya Kan gak cuman gak buburit Lik Abis gak buburit kita buka tuh ada yang namanya traweh Lik Nah traweh ini juga erat juga nih sama yang namanya game Game apa yang paling sering nih Atau permainan apa yang paling sering lo lakuin Di saat lo menjelang traweh Atau lo cabut traweh Kalau lo apa nih Traweh ya Gue paling inget gue perang sarung sih Pak Perang sarung Perang sarung Jadi dulu kan di deket rumah gue tuh masjid gede kan Nah Sombong gue Kan bukan punya gue gimana Sombongnya mohon maaf Masjid gede Jadi disitu masjid itu Banyak anak Bukan cuma RT gue doang RT 6, RT 5, RT 4 Itu pada situ Nah jadi kita bikin kubu Bikin kubu Buat perang sarung Oh per RT Per RT Pak Gila Buset dah Terus kayak bikin kap-kap gitu loh Kayak kemen dulu Terus bikin kap-kap gitu loh Pak Kan Aduh Ya perang gitu Totally perang Gimana sih Kalau lo nonton film Gladiator Tapi lo Lo pernah jahat gak sih Selama perang sarung Kayak misalnya Di ujung sarungnya tuh Lo taruh batu gitu Kan suka ada yang jahat gitu tuh Akhirnya sampe jadi beneran Gitu kan sakitnya Waduh Untungnya sih gak ada Pak ya Enggak ya Tetep-tetep sportif lah ya Senakal-nakalnya Gue dan temen-temen gue Anak-anak dulu tuh gak Gak sampe yang kayak gitu Gitu Iya Ya tapi Tapi gue gak tau ya Kalau emang di dalam sarungnya itu Nyimpen batu Apa gear Sebesot Bocor gitu Tiba-tiba berdarah Gue gak tau Gak berasa lah ya Gak pernah di Berpusing lah ya Pokoknya Main set lo Yaudah ini sarung Ini sarung gitu ya Tiba-tiba berdarah gitu kan Ini sarung Ini sarung Tiba-tiba biru gitu ya Serem juga Aduh Kalau gue sih dulu Lebih ke ini Main petasan Kalau gue Main petasan tuh udah wajib tuh Buka puasa Kadang kalau misalnya Emang lagi gak beli petasannya Di rumah gitu Misalnya bokap Cakap gue emang gak Gak bolehin main petasan Tuh gue patungan Tuh gue patungan sama temen-temen gue Patungan beli petasan Di pasar gembrong Lo kalau tau Daerah timur tuh Pasar gembrong Pasar gembrong Pasar gembrong Beli disitu Malam-malam udah tuh Yang petasan Jadi ada yang perang sarung nih Kita bubarin pake petasan Dar-dar-dar-dar Itu Anjay Jadi kayak lu Gue yang rebelnya Lu polisi lah ya Iya Lu Apa Tim ini Huruhara lah ya Memubarkan masyarakat Tapi lu pernah kali Selama lu main perang sarung gitu Atau lu ngeliat orang main petasan Ujung-ujungnya Lu malah diusir sama yang Mesolat traweh Iya Karena berisik gitu Sering Gue udah ya Udah selalu pulang dulu gitu loh Ada-ada pengurus-pengurus Masjidnya ada Padahal kan alasan kita dulu main kan Kita cuman buat Ngindarin ceramahnya aja kan Gitu boring gitu Tapi pas sholatnya mah kita ngikut gitu kan Iya Ujung-ujungnya malah Pas-pas sholat Kita ikut sholat maghrib Ikut sholat isa Ikut Tapi pas setelah selesai tuh Ayo Kita ke lapangan Jadi pas depan masjid gue itu lapangan kan Yaudah Keluar gitu Yaudah Tempur Disitu Nah pas Siapa imam ya Imamnya udah Mulai masuk ke Apa traweh Udah Kita semua Anak-anak kecil tuh kelar Kelar Kita ikut ke trawehnya Itu sih Tapi kalo misalnya Lagi apes nih Lagi misalnya Lagi diusir gitu Lu biasanya langsung pulang ke rumah Atau lu ngapain lagi nih Wah Gue Kalo diusir Gue langsung pulang ke rumah Dibacok gue sama bapak gue Dikira kagak traweh Iya kan Lu Lu malah masuk ke kandang macan Kalo kayak gitu ceritanya Lu disuruh pulang Ya jangan pulang Kalo emang kita izinnya berangkat traweh Yaudah Kelarin jamnya ya Kelarin jamnya Paling gue dulu kerental sih Rental Kalo gak ke warnet Ujung-ujungnya kesitu lagi kan Ujung-ujungnya main game lagi pasti Gak usahin waktu Iya Nah selesai Traweh ini Kan tuh ada yang namanya Saur Ada waktunya Itu jedanya Dari kelar traweh Sampai Saur Itu udah berapa jam Lu biasanya Ngabisin itu Lu tidur Atau lu main game Atau lu ngapain Atau lu ngikut yang bangun-bangunin Saur Itu apa nih Dulu apa sekarang nih Dulu-dulu Dulu ya Dulu Gue masih kecil itu Nah kalo misalkan malem nih Abis traweh Itu dulu gue gak tau ya Di tahun Maksudnya di angkatan gue Umur gue itu Dulu tuh ada smackdown pak Lu angkatannya Darat udara laut Iya Aduh ya Allah ini nih Susah nih ngomong sama Aduh Ada smackdown Dulu tuh masih nonton Smackdown Gue tahun 96 Lahir tahun 96 Oh tuan lu berarti ya Ya mohon maaf nih Mau ngecek KTP 98 gue Kagak ada Kagak ada Gimana sih Udah tuh gue nonton smackdown Nah Udah kan nonton smackdown Terus tidur Terus Saur Nah pas dari sahurnya itu Gue Gue selalu nih ya Abis solat subuh Itu selalu ke rental PS Ada tuh dekat rumah gue Jam segitu Emang dia Mungkin versi Bukan versi sih Mungkin Momen ramadhan kali ya Jadi dia bukanya tuh Setelah sahur Pagi-pagi buta tuh Pagi-pagi buta Dia udah 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 buka Jadi gue langsung main Langsung kesitu Gue ke rental Amat teman-teman gue Main sampe siang Atau cuman Main sebentar aja Main sampe Seinget gue dulu Main sampe jam Sekitar jam delapanan Jam delapanan pagi tuh Dari abis solat subuh Dan mainnya tuh dulu Main Naruto Gue inget banget main Naruto Gue pake gurugai Gurugai chakra gak Abis-abis inget gak lu Kalo bawa-bawa bulet mulu Bawa-bawa bulet Bawa-bawa bulet Itu gue Iya Gue gak kena sih Gue main PS Naruto Gue gak kena tuh dulu tuh Gue Iya itu Gue zamannya gue lagi main Naruto tuh Main Naruto Karena gue Gue gak bisa main bola kan Game bola Tadi-tadi Yang gue bilang di awal tuh Boongan Gue sebenernya gak bisa main bola Gue gak bisa main game bola Jadi gue mainin Naruto Kalo gak down hill Di rental PS Sepeda-sepeda gitu kan Iya Sepeda-sepeda Nah di rental PS yang waktu itu nih Gue tempatin Itu Rental PSnya tuh Baik Jadi kalo misalkan ada bocah yang Bawa minuman Bawa es Apa gimana tuh Gak boleh disitu pak Oh harus puasa Harus puasa gitu Jadi kalo misalkan ngeliat ada bocah itu Kamu keluar dulu sana Kalo mau minum gitu Si abang-abang rentalnya gitu Iya dan Bulan puasa tuh yang pasti gak lepas tuh Emang gak bakal lepas dari game gitu pak ya Iya Mulai dari Abis sahur Ngabuburitnya Segala macem Abis buka Itu pasti main game Main game Main game gitu Iya lah Lucu-lucu gaming Subscribe dong Lucu-lucu gaming Subscribe dong Youtube-nya Di like dong Di komen dong yang banyak Asik Asik Podcastnya di share dong Asik Soalnya kalo lu share nih podcast Lu subscribe Youtube-nya Kita bakal balik lagi di episode kedua ya Ini gue demen nih Mantap Episode kedua tuh bakal Lebih seru lagi Ini episode pertama aja nih Ngomongin puasa game Corona dan lain-lain Ini udah Aduh udah panjang banget Apalagi nanti episode kedua Dan lu bisa request Sebenernya topik ya Kalian bisa request Kita mau ngobrolin apaan nih Bisa DM Instagram Lucu-lucu gaming Bilang aja sama admin Tidak admin yang nyampein Yes That's right Oke deh Kalo gitu Sampai ketemu lagi Di podcast selanjutnya Gue Arman Dan gue klik Cabut Bye Sampai jumpa